Selamat sore, Tribuners. Saat ini saya berada di jalan penghubung antara desa Samar, Kecamatan Pagurwajo dengan desa Pagurwajo, Kecamatan Pagurwajo, Kabupaten Tulanggung, Jawa Timur. Jalan antara desa ini nyaris putus ketika terjadi anomali cuaca, hujan deras yang terjadi sekitar Oktober lalu ya, Oktober-November lalu. Dan badan jalan utama, jalan asfalnya itu sudah hilang, sudah hilang, jatuh, runtuh ini. Longsor ke bawah itu. Ini. Dan ini sebenarnya sedang ada proyek pengerjaan tanggal jalan. Tapi ini sepertinya sedang terhenti. Saya belum dapat informasi yang valid ya, tapi dari warga yang saya tanya, katanya yang jaga di sini, katanya ini menunggu proyek kedua ya. Sedang di lelang, jadi periode pertama sudah selesai, sudah selesai, dan ini sedang di lelang. Jadi sebelum lelang dilanjutkan, ini belum bisa dilanjutkan pengerjaannya. Itu hilang separuh ya, bahkan itu tinggal seperempat mungkin jalan asfalnya. Jadi untuk mengatasi kebutuhan mobilitas warga, bahu jalan yang sisi sana itu diuruk, kemudian dikeraskan, dan dipakai untuk jalan. Jadi itu jalan tanah ya, jalan yang baru diuruk gitu. Jadi kondisinya seperti ini, tanggalnya sudah, fondasi tanggalnya itu sudah selesai. Ini tinggal ditinggikan lagi, lalu diuruk ya. Kalau kita lihat ini besi-besi fondasinya masih menjulang ke atas, mungkin nanti tingginya tanggal jalan itu setinggi itu, setinggi besi itu. Dan setelah tanggal terbangun baru akan dilakukan pengurukan. Jadi melihat kedalamannya yang mungkin ini lebih dari 5 meter, dan yang paling lebar ini lebih dari 10 meter mungkin. Dipastikan ini butuh material uruk yang sangat banyak. Dan yang di sebelah sini, ini masih putus ini. Ini sebelumnya sudah dibangun fondasi, tapi sepertinya putus tidak kuat dengan longsoran di atasnya. Jadi memang beberapa kali ini terjang banjir yang luar biasa, longsor, hujan deras. Dan sampai beberapa kali ambrol, dia harus bekerja ekstra untuk membangun dalam kondisi cuaca hujan. Jadi itu sampai lokasi proyeknya ditutup dengan terpal, supaya air hujan tidak mengganggu beton yang sedang dikerjakan. Bahkan itu kalau dilihat di ujung sana itu ada sebuah ekskavator ya, itu juga jadi korban itu. Ekskavatornya itu sebelumnya ada di sana, terus diterjang longsoran sampai di bawah sana itu. Dan sampai sekarang juga belum bisa dievakuasi, masih terkubur lumpur ya. Jadi lumpur tanah merah yang sudah mengering gitu ya. Nah ini cukup vital karena di sini juga menjadi akses utama ke arah kecamatan Pagerwojo. Terus lalu ini juga dipakai untuk bus rintisan Damri ya dari Tulanggung ke Ponorogo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.